Oke, tapi tadi bicara mengenai wanita-wanita, ini juga ada usulan. Memang dari Wakil Presiden Yusuf Kala terkait membatasan jam kerja PNS perempuan yang memang saat ini masih terus ditinjau. Wacan ini menulai kekhawatiran dari Komnas Perempuan akan terjadinya diskriminasi perempuan di dunia pekerjaan. Kedekatan orang tua dan anak tak hanya terjalin secara biologis, namun juga psikologis. Tumbuh kembang anak bergantung kepada asuhan kedua orang tua, terutama sosok ibu. Namun fenomena yang terjadi saat ini adalah jumlah ibu yang bekerja terus meningkat. Jam kerja yang diberlakukan pun cukup panjang, yakni sekitar 8 sampai 10 jam. Jika waktu para ibu lebih banyak tersita oleh pekerjaan dibanding mengurus anak, banyak aspek kehidupan anak yang dikorbankan. Mulai dari pergaulan yang kurang terkontrol, hingga pendidikan yang terbengkalai. Akibatnya masa depan bibit bangsa ini dipertaruhkan. Berangkat dari kekhawatiran inilah, beberapa waktu lalu Wakil Presiden Yusuf Kala mengusulkan kebijakan pengurangan durasi kerja selama 2 jam bagi para pekerja perempuan. Usulan ini kemudian disambut baik oleh Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Kris Nandi. Tata caranya seperti apa, jam bekerja yang pas itu berapa jam, toleransi yang diberikannya juga harus berapa besar. Nah ini sedang dalam penggajian, namun prinsipnya ide dan gagasan dari Pak Wakil Presiden itu sesuatu yang sangat manusiawi dan layak ditindaklanjuti. Yudi menolak jika kebijakan ini dianggap tak sejalan dengan slogan kerja-kerja-kerja yang dicetuskan Presiden Joko Widodo. Ya enggak dong, enggak. Yang dimaksud kerja-kerja-kerja dari Pak Jokowi itu adalah produktivitas dari setiap tugas yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tanpa menghilangkan rasa kemanusiaan. Wacana ini menuai respon positif dari sejumlah pekerja baik wanita maupun pria. Itu bagus ya, karena kan memang kita sebagai ibu ya, itu kan harus memang lebih dekat dengan anak, apalagi kalau misalnya anak kita masih balita, itu kan butuh asi, memang sih sampai dua tahun. Kalau saya pribadi sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu setuju, karena biar punya waktu yang lebih lagi sama anaknya. Itu kalau pria sama wanita itu kan beda, kalau pria jadi tulang punggung untuk keluarga kan, kalau wanita kan untuk biar rupa tangga untuk ngurus-ngurus anak, yang lain-lain. Jadi tanggapan saya sebagai pria, toleransinya sih boleh-boleh aja. Di lain pihak, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan atau Komnas Perempuan menilai wacana ini akan berpotensi menimbulkan diskriminasi bagi para perempuan di dunia kerja. Tapi kalau soal pengurangan jam kerja, dan itu nanti bisa berdampak atau berimplikasi kepada pemotongan gaji, gitu, dan juga tidak mengurangi peningkatan karir si perempuannya, itu juga justru bisa berdampak diskriminatif bagi perempuan. Jika kebijakan pembatasan jam kerja ini resmi diberlakukan, ada beberapa opsi tindakan yang akan diambil oleh Komnas Perempuan. Jadi dia belum jadi kebijakan. Kalau dia menjadi kebijakan, biasanya kami akan memberikan masukan baik bentuknya komunikasi langsung, mendatangi misalnya pihak-pihak yang mengeluarkan kebijakan itu, atau juga bisa berkirim surat. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan kebijakan pembatasan jam kerja karyawan perempuan akan diterapkan. Yang jelas, kebijakan ini akan diberlakukan pada pegawai negeri sipil terlebih dahulu, karena pemerintah tidak punya kuasa atas pihak swasta terkait wacana ini. Nanda Putri, Arinugraha melaporkan untuk NET. Apapun itu, yang penting nanti kita lihat ya, bahwa para wanita itu kan harus bisa bekerja, bisa cari duit juga, selain untuk anak, tapi untuk diri sendiri juga dong. Yang tujuh, bagus. Yang tadi kamu bilang, yang untuk anak itu nggak boleh dilepaskan. Bagi saya nih, sebagai suami, laki-laki juga, itu adalah prioritas. Karena sentuhan ibu itu nggak bisa digantikan dengan bapak-bapak, ataupun yang lain. Tapi kalau misalnya kita bekerja juga, itu maksudnya punya porsi gitu, di dalam pernikahan itu bisa membuat hubungan suami istri juga membaik loh. Gitu ya? Saling menghargai. Saling menghargai, karena saling membutuhkan. Betul-betul. Saya mendengarkan, seperti mendengarkan ini, ini saran pernikahan. Maksudnya bagus apa, mengurangi beban suami gitu. Nah, itu. Punya kemandirian. Kalau misalnya sekedar, ah, kalau untuk beli bedak-bedak, aku bisa. Bisa. Tapi kalau perhiasat, ya kamu yang belikan gitu.